Hai kids, apa kabar semuanya? Kali ini, Great Kids mau ajak kamu untuk tahu lebih jauh tentang coklat yang dikenal bisa membuat kita selalu bahagia. Yups, coklat dipercaya sebagai salah satu makanan yang bisa membuat bahagia. Coklat juga menjadi makanan yang disuka banyak orang di dunia. Yuk, kita ngobrol bareng Katisa Awnila, salah satu coklat maker yang mencoba untuk mengenalkan coklat asli Indonesia. Kalau dari berapa wilayah, dari dimana-mana saja setelah ada pohon coklat. Karena kita tuh di ekuator kan, jadi pohon coklat tumbuhnya di 10 derajat atas bawah ekuator. Jadi makanya Indonesia tuh kita setelah nomor 3 di dunia sekarang untuk produsen biji coklat. Wow, nomor 3 ya, keren, keren. Yang pertama Pantai Gading, kedua Ghana, dua-duanya di Afrika. Kita yang nomor 3. Biji kakao, bahan utama coklat ini memang mudah tumbuh di Indonesia. Tetapi, nggak semua memiliki kualitas biji kakao yang bagus. Menurut Katisa, ada 4 daerah yang sesuai dengan kualitas keinginan Katisa, yaitu Jawa Timur, Flores, Bali, dan Aceh. Zaman dulu, coklat menjadi salah satu alat tukar karena harganya yang sangat mahal. Setelah itu, coklat menjadi minuman untuk dewa-dewa pada zaman suku Aztek. Setelah itu, coklat dibuat menjadi makanan untuk dewa-dewa juga. Nah, kalau di Indonesia, awalnya coklat dibawa oleh orang Belanda ke Sulawesi pada 1778. Namun, pada masa itu, coklat ditanam bukan untuk diperdagangkan. Waktu itu, pohon coklat dibawa hanya untuk ditanam dan dibiarkan tumbuh begitu saja. Setelah Belanda tahu coklat memiliki banyak manfaat dan harganya yang sangat mahal, akhirnya Belanda membawa coklat ke daerah Jawa untuk dikembangkan pohonnya. Kalau kopi dikenal dengan kopi robusta dan arabica, tanaman kakao juga punya 3 jenis loh, yaitu Forastero, Trinitario, dan Criolo. Ketiganya memiliki biji dan bentuk buah yang berbeda. Di antara semuanya, jenis Criolo yang memiliki kualitas terbaik. Jenis coklat yang satu ini cukup sulit untuk tumbuh kids. Bahkan di dunia, hanya sekitar 1% jumlah coklat jenis ini. Dan kita harus bangga loh, karena di daerah Jember Indonesia, jenis coklat ini masih ada walaupun sudah semakin berkurang. Wah, pantas saja ya, Indonesia masuk peringkat ketiga produsen coklat di dunia. Ada 2 jenis coklat yang sering kita konsumsi selama ini, yaitu coklat kompon dan coklat konvertur. Jenis coklat kompon adalah jenis coklat yang sering kita konsumsi. Knits digiling dan dipres hingga mengeluarkan cocoa butter. Dalam setiap knits terdapat 50% cocoa powder dan 50% cocoa butter. Cocoa butter ini akan dipisahkan dan diganti dengan minyak nebati. Cocoa butter ini memiliki nilai jual yang tinggi. Dan biasanya akan dijual terpisah dan akan digunakan untuk bahan dasar kosmetik seperti lipstick. Karena sudah gak ada cocoa butternya, harga coklat kompon juga lebih murah kids. Lalu coklat konverter, jenis coklat ini biasanya disebut coklat premium. Harga jenis coklat yang satu ini lebih mahal karena masih terdapat kandungan cocoa butter di dalamnya. Hilangnya cocoa butter dalam coklat kompon sangat mempengaruhi rasanya. Jadi wajar kalau coklat premium lebih mahal. Jadi terus ketemu lagi bikin kue coklat buat salah satu keluarga yang ulang tahun. Terus ketemu coklat namanya Valcline dari Swiss. Ini coklatnya gak pernah makan coklat kayak gitu sebelumnya, kayak enak banget. Terus flavornya tuh, terus kelihat kue ingredients, ini tambahin jeruk apa-apa. Soalnya ada rasa jeruk, ada rasa macam-macam gitu. Itu gak ditambahin apa-apa, kok bisa ya? Tapi pas mau beli lagi harganya luar biasa mahal pada saat itu karena belum ada di Indonesia. Terus kok mahal banget ya, tapi kok emang enak banget ini coklat. Pas lihat website-nya mereka, ternyata mereka ngambilnya dari Jember. Beans-nya. Dari Jember? Jember. Wah, kacau ini. Tapi sekarang masih ada di website mereka, peta Jember dan ketinggiannya berapa, kayak gimana flavornya. Jadi waktu itu kaget kan, wih, gila ternyata dari Indonesia. Di Indonesia ada gitu ya. Dan yang si Jember ini masuk ke koleksi kayak gerang kru, mereka tuh jadi paling atas. Jadi setiap brand tuh ada first line, second line. Ini masuk ke first line, the best of the best collection mereka gitu. Tuh, keren banget berarti ya. Dari situ baru lihat lagi, baru lebih tahu, cari lebih banyak info tentang coklat. Terus ternyata Indonesia nomor tiga di dunia untuk produk-produksen biji coklat. Makin penasaran lagi kan? Di pabrik coklat ini, Kak Tisa pernah ikut kelas Master Coklatier Certification. Setelah itu, pada tahun 2013, Kak Tisa bersama sang adik Kak Irvan Helmi, memulai usaha coklat dengan konsep memperkenalkan coklat rasa asli dari Indonesia. Namun, ini gak mudah, kids. Karena di Indonesia sudah banyak produsen coklat susu yang terkenal dan rasanya yang pasti berbeda. Dulu tuh waktu buka, kita perkenalkan rasa coklatnya lewat desserts. Jadi orang Indonesia kan udah familiar sama konsep dessert. Jadi dessert-nya kita bikin dari coklat-coklat Aceh, coklat Bali gitu. Terus waktu mereka coba ya macam-macam komentarnya, ada guna coklatnya dicampur jamu lah karena pahit ya. Iya, aromanya beda-beda ya. Karena flavor yang lain yang mereka belum cobain sebelumnya kan. Selain mengenalkan coklat asli Indonesia, Kak Tisa juga memberikan edukasi dengan mencantumkan kandungan nits pada setiap kemasan coklat yang dijual. Wah, gak hanya enak ya, kita juga jadi tahu seberapa banyak kandungan coklat asli dalam setiap coklat yang kita coba. Nah, kids, sekarang sudah semakin tahu tentang coklat kan? Siapa nih yang suka banget makan coklat? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Bye! Bye!